Komisi Pemberantasan Korupsi memantau dugaan penyumbangan usaha pertambangan di Kalsel dengan mengumpulkan data jumlah izin pertambangan yang dikhawatirkan luasnya melebihi wilayah Kalsel. Tak hanya itu, KPK juga mengumpulkan data ketinggakan jaminan reklamasi yang bisa berbuntut bidana bagi perusahaan yang bandal. Kawasan pertambangan batubara di Kalsel yang dipantau petugas Komisi Pemberantasan Korupsi RI, salah satunya di Kecematan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kamisiang. Di sini petugas KPK RI yang didampingi Kepala Dinas ISDM dan jajarannya melihat langsung lokasi tambang yang masih dikerjakan dan yang sudah direklamasi. Monitoring keusaha pertambangan oleh pihak KPK ini bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di bidang sumber daya alam. Pihak KPK mengumpulkan data jumlah izin usaha pertambangan di Banua yang dikhawatirkan luasannya melebihi wilayah Kalsel, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur. Selain soal izin tambang, pendataan juga dilakukan terhadap perusahaan yang masih menunggak dana jaminan reklamasinya. Perusahaan yang membandal bisa saja terancam sanksi pidana bila tak kunjung membayar. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu, artinya terus kita berusaha memantau dan memonitor usaha-usaha yang terus dilakukan oleh Pemprov untuk menagih, itu enggak akan tumpukan yang ada. Kalau sudah diingatkan, ya itu terakhir dicabut. Selain di Kabupaten Banjar, KPK juga mendata izin dan jaminan reklamasi lokasi pertambangan di sejumlah kabupaten kota lainnya di Kalsel. Dari Kabupaten Banjar, Deni Amunus, Ainus, melaporkan.